Halo, apa kabarnya semuanya? Semoga sehat selalu dan dilancarkan semua aktivitasnya. Hari ini kita akan bahas kelanjutan serial Drakor Team Bulldog of Duty Investigation. Di kasus 4 kita akan membahas masa lalu Kang Ho, ketika dia baru memulai menjadi polisi dan gerombolan moyung dihadapkan dengan misteri pembunuhan ruang tertutup, bagaimana mereka menyelesaikannya. Dan seperti biasa, saya juga khusus membuatkan info grafis yang berisi pengenalan tokoh yang hadir di kasus 4 ini. Seorang gadis datang menemui kekasihnya malam itu ke apartemennya. Setelah membunyikan bel tanpa jawaban, dia membuka door lock. Dia mencoba membangunkan kekasihnya. Ternyata itu adalah part Jae Min. Si dokter tersangka pada kasus 3. Dia menyangka Jae Min tertidur dan berusaha membangunkannya. Ternyata Jae Min sudah jadi mayat. Kang Ho, Dai Jin, dan tim forensik datang. Perasaan Dai Jin campur aduk. Walaupun dia membenci Jae Min, tapi ini adalah sebuah kejahatan. Kang Ho memeriksa lehernya. Ada potongan kecil di situ. Saat memeriksa bagian bawah bajunya terpotong berbentuk persegi, Kang Ho pucat. Dia bergumam. Terjadi lagi. Kita flashback ke 10 tahun yang lalu. Ketika itu, Kang Ho muda baru berkarir menjadi detektif. Dan Kapten So adalah partner yang memimpinnya. Ditumpukan sampah, mayat wanita ditemukan. Dengan kondisi yang parah dan bagian bajunya terpotong berbentuk persegi kotak. Kang Ho langsung muntah melihat mayat itu. Kapten So memeriksa mayat itu. Ini adalah pembunuhan pisau silet. Ujarnya. Ketika sedang mengamati, tumpukan sampah bergerak. Semuanya terkejut. Ternyata ada seorang gadis yang selamat. Dia gemetar dan ketakutan. Gadis itu segera diselamatkan. Komandan Buck yang saat itu masih jadi kapten, datang dan menyapa Kapten So dan Kang Ho. Dia tak menyangka ada korban dan pembunuhan pisau silet yang selamat. Kang Ho yang masih semangat mengusulkan kenapa kasus ini harus diambil oleh pusat. Kapten So menjawab, karena ini adalah pembunuhan berantai. Komandan Buck setuju dengan usul Kang Ho, bahwa dia dan Kapten So boleh menyelidiki kasus ini diam-diam. Dan jika mereka berhasil, dia akan segera naik pangkat. Kapten So sempat tidak setuju, karena Kang Ho hanyalah anak baru. Tidak ada ruginya, kata Komandan Buck. Korban bernama Na Jung In dan korban selamat bernama Son Ji Jung. Mereka satu SMA. Ditemukan setelah hilang selama tiga hari. Pembunuhan pisau silet sudah memakan 22 orang korban sejak tahun 2000. Pembunuhnya tidak memilih korban. Laki-laki dan wanita semuanya jadi korban. Dia menyiksa korban dengan sayatan pisau silet dan menghabisi dengan mencekiknya. Lalu memakaikan kembali baju mereka dan membuangnya di tempat sampah. Selalu ada potongan berbentuk kotak persegi pada baju korban. Pada beberapa kasus, polanya berkembang dengan sayatan pada leher. Ji Jung korban yang selamat diwawancarai. Tapi dia terlalu trauma untuk membicarakannya. Kata dokter, dia hilang ingatan sementara akibat sok berat. Karena tak mendapat info, Kapten So dan Kang Ho pergi. Ji Jung ingat dia diculik dan milihia temannya bersimbah darah di depan. Dari kantor patroli, mereka tahu Ji Jung sempat memberi laporan dia diikuti orang asing seminggu yang lewat. Orang ini bernama Ham Dek Su. Dia Tuna Grahita. Jadi orang sering salah paham kalau diikuti olehnya. Inilah awalnya Kang Ho bertemu dengan bapak tua Sol Sepatu. Mereka menanyakan tentang Ham Dek Su. Karena di data, dia tinggal di sana. Setelah Dek Su sampai, mereka memperlihatkan foto korban. Dia menggeleng. Kapten So menanyakan, apa hubungan Dek Su dengannya? Dulu dia pernah bekerja di pusat layanan di Fabel. Setelah fasilitas itu ditutup pemerintah, Han Dek Su jadi tak punya tempat tinggal. Dan bapak tua, Ji So Chul ini menampungnya. Saat ditanyai, dia tak tahu mengenai pembunuhan di pasar. Dan istrinya juga tak mengenali kedua gadis ini. Kembali ke masa sekarang. Memori itu masih terekam diingatan Kang Ho. Dae Jin berkata, Tak ada tanda pemobolan. Apakah pelaku mengenal Jae Min? Bukan, jawab Kang Ho. Ini adalah pembunuh berantai pisau silet. Dia telah kembali. Kembali ke masa lalu. Kang Ho muda memeriksa berkas semalaman. Dan dari bukti di TKP, Dia melihat Ji So Chul di kerumunan. Di beberapa foto, juga selalu ada bapak tua ini. Dia menunjukkan biodata bapak tua ini ke Kapten So. Dia pindah ke Gyeonggi Utara akhir tahun 90. Saat itulah mulai terjadi pembunuhan berantai pisau silet. Mungkin itu cuma kebetulan, Jawab Kapten So. Tapi Kang Ho tetap yakin. Dia menunjukkan semua bukti foto. Dia selalu ada di TKP. Bapak tua itu berbohong kepada kita. Bukankah pembunuh selalu kembali ke TKP? Ujar Kang Ho. Kapten So masih kurang yakin. Karena dia sudah tua. Bagaimana dia bisa melumpuhkan korban? Kang Ho ngotot dan meminta Kapten So untuk mendapatkan izin untuk memeriksa rumahnya. Walaupun awalnya menolak, Kapten So menyangkupi. Ingat, cuma sekali ini saja ujarnya. Tim forensik dan Kang Ho memeriksa seluruh rumahnya. Pria berdama Daik Su meringkuk ketakutan. Seluruh tempat diperiksa. Kang Ho memanggil rekannya. Dia menemukan bekas noda darah yang telah dibersihkan. Dan itu hampir di seluruh kamar mandi. Bapak tua ini dibawa ke kantor polisi. Dan diintegrasi. Semua foto TKP ditunjukkan. Dia menjawab, aku tak ingat. Mungkin itu hanya kebetulan. Hasil DNA darah keluar. Ternyata, semua darah di kamar mandi adalah darah istrinya. Istrinya sakit TBC. Dan sering batuk darah. Komandan Bak dan Kapten So meminta maaf ke Ji So Chul. Cuma Kang Ho masih merasa ada yang salah. Kang Ho mendapat tugas mengantar Ji So Chul ke rumahnya. Dia menurunkan bapak tua ini di suatu tempat. Sebelum pergi, si bapak tua bilang, gadis yang selamat itu bisa beruntung. Tapi mungkin lain kali tidak. Hati-hati pak detektif. Ujarnya dan berlalu pergi. Kang Ho heran dan makin merasa ada yang salah tentang bapak tua ini. Merasa khawatir, dia ke rumah sakit dan mencek keadaan Ji So Jung. Korban yang selamat. Ternyata dia sudah pulang. Besoknya, Kang Ho pergi ke rumah Ji Jung untuk memastikan. Ternyata dia telah pindah bersama ibunya. Kang Ho masih merasa tak senang. Dia meminta data CCTV ke pengelola gedung. Tempat toko reparasi si bapak tua. Kang Ho memang berdedikasi. Dia memeriksa seluruh rekaman CCTV dari malam sampai ke pagi. Setelah berpuluh-puluh flashdisk, dia mendapatkan video bahwa Ji Jung pernah berkunjung ke toko reparasi sepatu. Dengan emosi, Kang Ho datang ke toko reparasi sepatu. Dia memperlihatkan hasil CCTV. Ji So Chul menunjukkan sepatunya. Ini tak jadi kopoles. Karena dia sudah tak bisa lagi memakainya. Kang Ho emosi mendengarnya. Apa kau sudah membunuhnya? Dia menyeret Ji So Chul. Kang Ho marah. Mungkin saja korban yang selamat telah dibunuh kembali oleh bapak tua ini. Dia menyeretnya. Kau adalah pembunuhnya. Ikut aku. Ayo mengaku di kantor. Kang Ho menariknya. Orang-orang makin banyak berkumpul. Menyira Kang Ho meyanyanya kakek tua ini. Sampai-sampai TV pun menyiarkan seorang detektif melakukan kekerasan terhadap lansia. Orang-orang memegangi Kang Ho. Secara posisi, apalagi di tempat umum. Kang Ho adalah orang yang bersalah sekarang. Dan Kang Ho diskor selama enam bulan. Kapten So memberinya semangat. Aku tak keliru. Aku yakin kakek itu adalah pelakunya. Kapten So tentu marah karena Kang Ho masih keras kepala soal teorinya. Kang Ho dituduh keras kepala, gila, bodoh, dan ceroboh. Bagus ujarnya. Kedepan, lihatlah bagaimana orang yang gila dan ceroboh ini bekerja. Peristiwa gagal menangkap pembunuh berantai ini benar-benar mengubah Kang Ho. Kembali ke masa sekarang. Ternyata itulah sebabnya Kang Ho selalu berkunjung ke toko sepatu ini. Di kantor, Kang Ho berusaha meyakinkan Kapten So. Ini adalah pelaku yang sama dengan pembunuhan 10 tahun yang silam. Kapten So penasaran dan bertanya. Apakah kau masih curiga dengan kakek itu? Aku yakin dia pelakunya. Ujar Kang Ho. Komandan baru yang menggantikan Komandan Bak memanggil semua personil. Aku berbeda dengan yang dahulu. Aku cuma mementingkan hasil. Prosesnya terserah kalian. Buat prestasi yang bagus agar aku cepat promosi. Dan Mo Young ditugaskan untuk mengangkat topik pembunuhan Park Jae Min. Tapi kali ini dia akan bersaing dengan juniornya. Karena rating acara cek fakta yang terakhir anjlog. Gadis ini juga saingannya di kantor. Aku cuma peduli hasil, kata si bos. Mo Young pun muram. Mo Young dan Hyun Gu datang ke TKP ke rumah Park Jae Min. TKP dijaga ketat. Yang bikin kesalnya, juniornya sudah duluan masuk ke TKP. Setiap stasiun TV dan koran hanya boleh ada satu perwakilan. Mo Young ngamuk dan memaki-maki. Mo Young tidak menyerah dan masuk lewat pakar. Dia mewawancarai sapam. Ini adalah komplek mewah. Tidak ada titik buta. Semuanya diawasi CCTV. Tapi orang itu berhasil masuk dan membunuh. Dan petugas kebersihan juga dimintai infonya oleh Mo Young. Akhirnya, dari penjual yoghurt keliling, setelah mengaku dari kampung yang sama, dia mendapatkan info yang dia mau. Waktu wanita ini mengantar minuman, dia tidak dibukakan pintu. Dan suaranya sangat berbeda dari penghuni kamar 203. Suaranya serat dan berat. Dia menyuruhku meletakkan minuman di depan kamar. Ujarnya. Di kantor, Mo Young rapat dengan timnya. Mereka membahas pembunuhan ini mirip dengan kasus di Gyeongdong yang terjadi di apartemen, yaitu kasus pembunuhan berantai tertutup. Kasus ini belum terpecahkan oleh kepolisian Seoul. Pelakunya tak pernah meninggalkan jejak. Dia menggunakan banyak macam tali untuk mengingkat korban. Simpul buatannya aneh. Dia selalu meninggalkan korban dalam keadaan terikat. Tak ada jejak masuk atau alat yang ditinggalkan. Tapi ini sangat berbeda, ujar Mo Young. Karena biasanya korbannya miskin dan tua. Biasanya yang menemukan korban adalah pekerja sosial. Hyun-gu mengusulkan agar Mo Young menemui pengurus yayasan sosial yang menjadi saksi. Dan sayang, rapat mereka didengar secara rahasia oleh junior Mo Young yang bernama Yo Hyun ini. Dan di Bar Red Zone, Dr. Ban mengucapkan terima kasih di atas bantuan Teddy untuk kasus putrinya Kai Eun. Dia ditemani oleh Tak Won. Ketika Teddy meracik minuman, Tak Won masih sempat menawarkan produk MLM-nya ke Teddy. Saat itu Yun datang dan protes. Suaranya jadi serak dan hilang. Gara-gara Jus MLM Tak Won. Dan Manson menunjukkan tangannya. Eksimnya malah tambah parah setelah memakai produk Tak Won. Ditatap dua orang ini, Tak Won jadi pucat. Kalau gak ada Teddy di sana, mungkin Tak Won sudah dipukuli. Mo Young berkunjung ke yayasan sosial. Untuk menemui pria yang bernama Sheng Woo. Pria ini adalah pengurus yayasan sosial untuk orang Jompo dan Lansia. Seorang pria menyapannya di pintu masuk. Pria ini bernama Do Ki Tae. Mo Young sempat melirik tag name-nya. Dia adalah relawan yang bekerja secara sukarela di yayasan ini. Sheng Woo menceritakan pengalamannya lima tahun yang lalu. Dia pergi menemui seorang kakek dalam pengawasannya. Karena sudah lima hari tak ada kabar. Begitu pintu dibuka, dia melihat kakek ini sudah tak bernyawa. Di bawah selimutnya tubuhnya penuh tikaman. Dan tangannya terikat. Tidak ada tanda pembobolan. Junior Mo Young, So Yo Hun ini mengundang seorang pengamat kriminal untuk menghubungkan kasus pembunuhan Park Jae Min dengan kasus pembunuhan di ruang tertutup. Mo Young kaget dan marah melihat siaran itu. Ide-nya sudah dicuri dan disabotasi. Gara-gara siaran itu, polisi terpaksa membuat siaran fair. Karena media mengaitkan peristiwa pembunuhan Park Jae Min dengan kasus pembunuhan berantai di ruang tertutup. Kang Ho dan teman-temannya merasa kesal. Menyangka itu adalah ulah Mo Young. Kasian Mo Young, dia yang jadi tertuduh. Kakek Sol Sepatu, Ji So Chul menyaksikan siaran itu. Dan seorang pria marah melihat siaran itu. Mo Young sangat marah dan kesal dengan juniornya yang tak punya etika ini. Dia tak bisa berbuat apa-apa. Karena pujian dan perhatian sudah diberikan oleh bos untuknya. Di semua tempat kerjaan, rata-rata pasti ada orang seperti So Ho Young. Ada yang pernah mengalami punya teman gak ada haklak seperti ini? Komen di bawah. Kang Ho kembali ke TKP. Ke rumah Park Hye Jin. Dia memeriksa setiap sudut ruangan. Seorang pria yang sedang bersembunyi dibanting Kang Ho. Dan dia diserang dari belakang. Lampu dihidupkan. Ternyata itu adalah Mo Young dan Hyun Go. Aduh kesalnya Kang Ho. Rambut dan telinganya digigit Mo Young. Dari mana kau masuk? Ternyata mereka memanjat ke sini. Kang Ho dengan brutal memarahi Mo Young. Mo Young penasaran. Bertanya, apakah Park Hye Min diikat? Tapi Kang Ho yang tahu siapa pembunuh sebenarnya menghelah nafas. Dia muak dengan kelakuan sok tahu Kang Mo Young. Dia lalu menjinjing Hyun Go dan Mo Young keluar. Kang Ho mengusir mereka dari ruangan ini. Kang Ho kembali memeriksa bagaimana dia masuk. Dan tak tersorot CCTV. Dia curiga melihat lemari yang terbuka. Kang Ho memeriksa tembok itu. Bunyinya kosong. Lalu dia membongkar isi lemari. Ternyata ada ruangan dibaliknya yang mengarah ke suatu tempat. Mo Young kembali ke mobil. Melihat ada kotak yang berisi HP. HP itu berdering. Dan dia mengangkatnya. Tetap diam di mobil. Dan dengarkan saja. Aku tahu siapa pembunuh Park Hye Min. Ujar suara di seberang telepon. Jika kau ingin tahu. Turuti perintahku. Dia meminta hapus siaran tentang pembunuhan di ruang tertutup. Dan minta maaf secara terbuka di TV. Lalu teleponnya ditutup. Dan terdapat sebuah video di HP itu. Seorang nenek ditutup mulutnya. Dan diikat. Lalu nenek ini dihabisi. Semuanya terlihat jelas. Mo Young terkejut. Tim polisi datang kembali memeriksa barang bukti. Ternyata ruangan itu mengarah ke rumah tetangga. Lorong ini dibuat untuk evakuasi kalau terjadi kebakaran. Kang Ho menyuruh Dae Jin memeriksa CCTV. Siapa yang datang ke rumah sebelah. Yang ternyata adalah rumah contoh bagi yang ingin menyewa apartemen. Yang memang tak berpenghuni. Pasti banyak yang datang. Periksa semuanya. Ujar Kang Ho. Mo Young memperlihatkan isi video itu kepada Tak Won. Tak Won melihat video itu. Tak Won lalu memongkar arsipnya. Ini adalah pembunuhan ruang tertutup yang ke-10. Pada tahun 2012. Aku adalah profiler pada kasus ini. Ujar Tak Won. Mo Young kaget. Ternyata dia dihubungi oleh pembunuh asli ruang tertutup. Mo Young menceritakan permintaan si pembunuh. Tak Won menjelaskan. Pembunuh berantai cenderung mudah marah. Pasti ini melukai harga dirinya. Dikaitkan dengan pembunuhan yang tak dilakukannya. Mo Young bingung. Bagaimana harus memenuhi permintaan ini? Kau cuma punya dua pilihan. Pertama, kau bisa jadi orang terkenal. Karena mewawancarai pembunuh berantai. Itu pertama kali dalam sejarah. Atau jadi orang biasa. Dan mungkin bisa bekerja dengan produk MLMku. Ujar Tak Won. Kang Ho dan teman-temannya memeriksa CCTV. Setelah sekian lama, akhirnya mereka mendapatkan pria memakai topi dan masker. Dan membawa koper masuk ke ruangan sebelah. Kang Ho mengeluarkan surat pengeledahan. Dan menyuruh Dai Jin mengurusnya. Lalu mereka meminta izin ke pemilik rumah. Dan masuk ke rumah Ji Shao Chul si bapak tua. Dai Jin memeriksa seisi rumah. Tiba-tiba Heimdek Su masuk. Dia gemetar melihat Kang Ho. Dengan emosi, dia menyerang dan menarik Kang Ho keluar. Saat coba dibanting seperti biasa, pria ini terlalu berat. Kang Ho berhasil melumpuhkannya. Dai Jin berhasil menemukan kopernya. Ini sama, ujar Dai Jin. Mereka meninggalkan Heimdek Su dan pergi dari sana. Kang Ho menyuruh Dai Jin memeriksakan koper itu ke badan forensik. Lalu Kang Ho berkunjung ke toko reparasi sepatu. Si bapak tua sudah tahu kopernya kena cita oleh Kang Ho. Apa kau akan menahanku lagi? Belum, ujar Kang Ho. Tolong poles sepatu ini. Aku sangat ingin menangkap seseorang. Jika dia ditangkap, aku akan memakai sepatu ini. Ujarnya sambil berlalu. Mo Yong memperlihatkan isi video ke bos TV-nya. Meminta izin untuk menghapus video dan buat siaran minta maaf. Si bos ragu ini akan berhasil. Video yang lewat meledak dan view-nya sangat banyak. Aku ragu orang ini berbohong. Ujar bos Mo Yong. Mo Yong berusaha memujuk. Tapi si bos tidak bergemi. Mo Yong rapat dengan timnya. Cuma ini kesempatan kita. Tapi ini akan sulit. Mereka pusing sendiri. Aku punya ide. Ujar Mo Yong. Kita akan provokasi dia. Mo Yong membuat siaran baru. Dia meminta maaf atas kesalahan cek fakta. Karena mereka gegabah. Kami ingin merawatnya. Pembunuhan ruang tertutup selalu memilih Lansia yang mudah dilumpuhkan saat akan beraksi. Pelaku diduga orang bertubuh kecil. Karena hanya berani kepada Lansia. Menuduh dia membunuh Park Jae Min yang muda agak berlebihan. Kami minta maaf. Mo Yong mengakhiri siarannya. Itu jelas sebuah provokasi. Mereka menunggu pemunuh ruang tertutup menghubungi. Sekian lama tetap saja tidak ada telepon masuk. Pancingan Mo Yong tidak berhasil. Akhirnya Mo Yong membawa handphone itu ke Takwon. Dia meminta tolong ke profiler paling handal. Katanya. Mo Yong menjelaskan masalah yang dihadapi. Aku akan dipecat jika aku gagal mewawancarinya. Ujar Mo Yong. Asal bayarannya cocok. Aku akan bantu. Ujar Takwon. Detektif Kang membayarku seribu dolar di kasus sebelumnya. Setelah berdebat alot soal harga. Di angka lima puluh dolar. Takwon setuju. Soal uang Takwon memang tak pernah menolak. Mo Yong menemui dokter Ban. Meminta bantuannya. Dia langsung setuju. Lalu Mo Yong serta Takwon juga menemui Teddy. Mo Yong memohon bantuannya. Aku sedang banyak hutang dan tak bisa membayar mahal. Dengan bayaran 20 dolar. Manson dan Yeon langsung setuju. Teddy menjawab. Kita partner. Makanya jasaku gratis. Takwon yang keberatan karena harganya terlalu murah. Manson dan Yeon menjawab. Kami digaji 5 ribu dolar setiap bulannya. Jadi kami tak butuh banyak uang. Kang Mo Yong melongo. Apakah di bar ini ada loongan ujarnya? Hasil DNA dari forensik keluar. Dari koper yang disita Kang Ho, tak ada DNA dokter Park Jae Min di sana. Cuma ada sidik jari bapak tua dan istrinya. Kang Ho mengatakan. Ada satu korban yang selamat dari pembunuhan berantai pisau silet. Kita akan mencarinya. Son Ji Young, gadis muda yang sok berat setelah kejadian itu lalu menghilang dengan ibunya. Kang Ho berkata dia akan mencari keluarga dengan melacak panggilannya. Kang Ho berhasil menemui ayah Ji Young. Tapi dia berkata. Sejak dia bercerai dia tak pernah mendengar kabar tentang mantan istri dan anaknya lagi. Akhirnya Kang Ho berhasil menemukan rumah Son Ji Young. Setelah melacak permintaan permasangan internet dari ibunya. Si ibu awalnya menolak menemui Kang Ho. Kang Ho memohon dan mendengarkan semua keluhan ibunya. Tentang susahnya kehidupan yang mereka lalui. Setelah peristiwa itu, Ji Young jadi trauma dan depresi. Kang Ho ditemukan dengan Ji Young. Dia dalam keadaan depresi berat. Ketika diperlihatkan foto si bapak tua, wajahnya berubah. Semua flashback mengerikan melintas di otak. Dia mengusir Kang Ho dan berteriak asteris. Di rumah sakit 10 tahun yang lalu, Ji Young diancam. Jika aku melihatmu lagi, kau akan hilang dari dunia. Kau beruntung masih hidup, kata suara dibalik tirai. Itulah sebabnya dia menghilang setelah kejadian itu. Kang Ho memberikan bantuan untuk ibu ini dan berjanji akan menangkap pelakunya. Sementara Kapten So dan teman-temannya mendapat tekanan dari kumandan baru untuk menangkap pelaku secepatnya. Kang Ho menyuruh, Dai Jin memeriksa berkas semua korban pembunuhan berantai pisau silen. Tim Bulldog minus Kang Ho berkumpul. Mereka mencerahkan strategi untuk menangkap pembunuhan ruang tertutup. Takwon menjelaskan, kasusnya ada 15 orang sejak tahun 2005. Semuanya lansia. Tidak ada jejak atau perusakan pintu. Seakan-akan dia bisa menghilang. Dan yang paling unik adalah semua ikatannya yang identik dan khas. Dr. Ban menyambung, ada jejak bius di tubuh lansia. Tidak ada bekas suntikan atau dipaksa. Sepertinya pelaku mengenal lansia-lansia ini. Bisa jadi dia adalah relawan sosial atau pegawai di pusat layanan masyarakat. Dan ada kandungan nitrogen, uksida, dan fosfat di ponsel yang diterima moyung. Kemungkinan dia bekerja di pabrik pemeroses makanan atau pabrik pupuk. Ujar Dr. Ban. Takwon berkata, biasanya pembunuh berantai akan makin percaya diri setelah banyak membunuh. Dan dia mulai membunuh di lingkungan sekitarnya. Awalnya dia mulai membunuh di area barat Seoul. Dan kasusnya yang terakhir terjadi di Do Pyeong. Kemungkinan dia tinggal di area ini. Moyung menambahkan, memang ada pabrik makanan di situ. Ayo kita bergerak. Ujar Teddy. Moyung dan Teddy menyusuri area itu. Setelah dari sebuah pabrik, mereka tak mendapatkan apa-apa. Lalu mereka kembali menyusuri jalan setapak di area itu. Tanpa sengaja, Moyung menolong mengambil bawaan kardus yang jatuh dari troli serong kakek. Moyung dan Teddy kaget melihat simpul di kardus itu. Dan menanyakan siapa yang mengikat. Si kakek menjawab, dia mendapatkan dari pasar. Lalu Moyung juga menghampiri nenek yang membawa kardus serupa. Dari si nenek, Moyung mendapatkan info pria ini bernama Do Ki Tae. Pria baik yang memperbaiki radiator AC secara cuma-cuma. Moyung merasa nama ini dikenalnya. Dia teringat, pria yang bekerja secara sukarelawan di yayasan sosial juga bernama sama. Moyung menelpon dokter Ban dan mengatakan mereka sudah punya tersangka. Dia meminta dokter Ban dan takon ke alamat orang itu untuk mengumpulkan bukti. Sementara dia dan Teddy ke pabrik tempat orang itu bekerja. Setelah diingatkan di kasus korban ke-20 pembunuhan pisau silet, Kang Ho ingat, dia masih menyimpan video dashboard dari mobil yang melintas yang merekam wajah tersangka. Gambarnya buram dan pikselnya sangat jelek. Video itu sudah berusia 10 tahun. Mereka ke labor menganalisanya. Petugas labor berkata, Jika ini 5 tahun yang lalu, kita tak akan bisa apa-apa. Teknologi modeling dan rendering sudah sangat maju sekarang. Video ini bisa diperbaiki kualitasnya. Kang Ho dan Dai Jin menanti penuh harap. Dokter Ban dan Takwon sampai di rumah Do Ki Tae. Mereka menyelinap masuk ke dalam. Setelah berdebat, siapa yang masuk duluan? Akhirnya mereka masuk. Di luar rumah, mereka menemukan simpul tali yang identik dan unik. Mereka menyelinap masuk dan memeriksa seisi rumah. Takwon mengambil kamera dan memvideokan gambar. Dan pria ini sudah berdiri di depan mereka. Dari ibu-ibu di pabrik, Mo Jung mendapatkan info bahwa Do Ki Tae sudah pulang ke rumahnya. Takwon masih mencoba membuat alasan. Mereka vlogger yang suka masuk ke rumah kosong. Dia meminta maaf dan mencoba pergi. Penjahat ini berkata, Kalian sudah melihat terlalu banyak dan tak bisa kubiarkan pergi. Dokter Ban berkata, Aku bekas pasukan khusus. Kau akan terluka. Dan cuma satu pukulan. Langsung berakhir. Dan Takwon langsung menyerah begitu dokter Ban dikalahkan. Keduanya diikat. Takwon sempat memujuk. Reputasinya akan ternoda jika membunuh di luar skema. Dan kau akan kesulitan membuang dua orang mayat. Itu cuma bersenang-senang. Aku tak peduli ujarnya. Doki T mengeluarkan koleksi pisaunya. Takwon dan dokter Ban ketakutan. Dan masih berusaha membujuk dan meminta ampun. Untunglah Minson dan Yon datang. Dan perkelahian pun terjadi. Doki T ini jago bela diri. Minson dan Yon berhasil dikalahkan. Untunglah T didatang tepat waktu. Bagaimana kalau kita lanjutkan ujarnya? Doki T kaget. Tadi lebih kuat darinya. Pria ini sukses. Doki T dibawa dan diikat di rumah jenazah dokter Ban. Ini bukan kontor polisi. Siapa kalian? Tadi sangat marah karena dia telah membunuh Lansi yang lemah. Aku hanya membereskan mereka karena sudah tak berguna. Mereka hanya mengisap pajak dari masyarakat. Disindir oleh orang yang telah membunuh 15 orang. Membuatku gerah. Tadi melayangkan tinjunya. Dan segera ditahan oleh Moyu. Moyu menanyakan. Apakah kau benar tahu siapa yang membunuh Pak Jamin? Doki T tertawa tak menjawab. Takwon menyambung. Pembunuh berantai biasanya membanggakan jumlah korbannya. Seakan-akan itu kompetisi. Dia tertawa. Setidaknya aku melakukan sendiri. Aku tak punya komplotan. Apa maksudmu? Ujar Moyu kaget. Sementara Daijin dan Kang Ho menunggu hasil renderan video. Dan akhirnya hasilnya keluar. Plat nomor mobil dan pria itu adalah Hamdek Su. Si pria tunagrahita di rumah bapak tua Sol Sepatu. Dan mobil Hamdek Su berhenti di depan rumah Son Ji Jung. Gadis yang selamat di kasus pembunuh berantai pisau silet 10 tahun yang lewat. Dan Kang Ho mendapat telepon. Polisi menemukan korban baru kasus pembunuhan. Daijin dan Kang Ho menuju TKP. Yang tepat berada di depan kantor mereka. Korbannya adalah So Ji Jung. Gadis malang ini meninggal. Tubuhnya terdapat goresan pisau silet. Dan bajunya dipotong persegi. Kang Ho geram dan marah. Jasadnya dibuang di depan kantor kita. Dia marah kepadaku karena kembali mengusut kasusnya. Ujar Kang Ho ke Kapten So. Seorang ibu berlari masuk ke TKP. Dia meraung dan menangis melihat keadaan putrinya. Kang Ho melihat ke kerumunan penonton di TKP. Ada bapak tua Ji Sochul di sana. Oke, kasus 4 berakhir. Kita lanjut ke kasus terakhir. Kasus ini sangat menarik karena Kang Ho yang sudah tahu siapa penjahatnya tapi tak bisa berbuat apa-apa. Karena kekurangan bukti. Tinggal satu kasus lagi. Mimin akan berusaha menggarap naik video secepatnya. Semoga terhibur menonton video ini. Dan terima kasih sudah meluangkan waktunya di channel ini. Saya ucapkan selamat bergabung bagi yang pertama kali menemukan channel ini. Silahkan tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Tetap sehat, tetap bahagia. Bye.